Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, dan yang paling penting saat ini adalah salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Fajar Hirawan, peneliti Departemen Ekonomi CSIS, sangat senang sekali diberikan kesempatan menjadi moderator untuk memandu jalannya webinar pagi ini bertajuk Sektor E-Commerce di Indonesia Menemukan Keseimbangan Regulasi dan Inovasi Selama Kurang Lebih Satu Setengah Jam Kedepan. Pertama, webinar ini merupakan seri pertama dari rangkaian seri webinar ekosistem ekonomi digital Indonesia yang diinisiasi oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS, bekerja sama dengan Facebook Indonesia. Kegiatan ini juga nantinya akan ditayangkan ulang di acara Facebook Indonesia Summit 2020, kegiatan tahunan Facebook di Indonesia yang menampilkan berbagai tren dan isu-isu aktual terkait dengan teknologi yang dapat mendorong kegiatan bisnis dan perekonomian di Indonesia. Facebook Indonesia Summit 2020 rencananya akan dilakukan secara virtual pada 10 November 2020. Jadi bagi bapak, ibu, dan rekan-rekan sekalian yang tertarik, nanti dapat kita share link acaranya di bagian informasi recording acara ini atau tetap tune in di CSIS Facebook account dan YouTube channel. Sebelum memulai acara ini, saya mewakili penyelenggara webinar, ingin mengucapkan banyak terima kasih pada bapak, ibu, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung melalui Zoom dengan alamat event.csis.or.id garis miring e-commerce dan juga yang telah bergabung melalui live streaming Facebook dengan link live.csis.or.id garis miring e-commerce. Sebelum beranjak ke acara diskusi yang akan menghadirkan lima panelis yang saya perkenalkan nanti, mari kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Philip Fermonte, Direktur Eksekutif CSIS, untuk memberikan kata sambutan sekaligus menyapa para panelis dan peserta webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Philip Fermonte, kami persilahkan. Terima kasih, Fajar. Selamat pagi, Bapak, Ibu, semua, baik panelis maupun peserta diskusi yang ikut acara ini baik melalui Zoom ataupun channel YouTube CSIS. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas nama CSIS kepada Facebook Indonesia atas kerjasama dalam menyelenggarakan acara ini. CSIS dan Facebook berbelakangan banyak sekali melakukan berbagai kerjasama, mulai dari sejak pandemi dimulai, Facebook juga memberi akses kepada CSIS, misalnya untuk mengakses data, data for good dari Facebook, Facebook Disease Prevention Map, yang memungkinkan kami untuk bisa memiliki semacam raw data untuk mengkaji situasi perkembangan persebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan data itu sudah banyak sekali digunakan dan menghasilkan beragam analisa kebijakan yang dikeluarkan oleh peneliti-peneliti CSIS dari tiga departemen yang ada, baik departemen ekonomi, departemen politik dan perubahan sosial, juga departemen hubungan internasional. Dan kemudian Facebook juga dengan acara ini kita memulai lagi kerjasama yang menurut kami penting, karena sebelum COVID-19 terjadi di Indonesia, sebetulnya CSIS memang sudah menjadikan e-commerce secara khusus dan juga perkembangan digital di Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial politik, sebagai salah satu kajian utama yang kami dorong di CSIS. Karena kita tahu perkembangannya demikian pesat dan impact-nya demikian luas, serta konsekuensi-konsekuensinya di segala bidang, terutama yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang ekonomi. Dan seiring dengan itu, kita juga sama-sama memahami bahwa pandemi yang memaksa kita mengubah cara bekerja, mengubah cara berbisnis, mungkin mengubah cara bertransaksi, itu paling sedikit banyak mentransformasi beragam aspek di Indonesia, baik dari sisi kebijakan, dari sisi perilaku masyarakat, dan juga mungkin dari sisi respons negara sebagai pihak yang berwenang untuk meregulasi. Dan dengan itu, saya rasa diskusi hari ini diharapkan bisa menjadi platform kita untuk membicarakan bagaimana transformasi digital, terutama setelah COVID-19 ini terjadi, dan bagaimana kita ikut serta mengarahkannya untuk tujuan yang lebih baik. Dan oleh karena itu, tentu saja kita sangat membutuhkan diskusi yang intensif antar stakeholders, negara sebagai pembuat kebijakan, think tank seperti CSAS, sebagai pihak-pihak yang mengkaji dan mencari rekomendasi kebijakan yang paling optimal yang mungkin bisa ditawarkan kepada baik negara di pihak eksekutif pemerintah ataupun mungkin di pihak legislatif sebagai yang menjalankan fungsi lawmaking. Karena itu diskusi hari ini adalah menjadi platform pertemuan antar stakeholders. Dan CSAS selama ini berusaha menempatkan diri sebagai penengah, mencari middle ground yang bisa mengakomodasi concern dan kepentingan dari multiple stakeholders ini. Dan mungkin pendekatan yang selalu kami ambil di CSAS terkait dengan regulasi, misalnya, kita sebanyak mungkin mendorong mindset bahwa undang-undang ataupun aturan-aturan itu terutama dalam hal misalnya digital yang berkembang begitu cepat, kita ingin agar undang-undang atau aturan itu mindset titik awal berangkatnya adalah untuk memfasilitasi. Jadi memfasilitasi stakeholders, bukan untuk mengatur yang terlalu ekstensif. Dan ini mungkin satu hal yang diperlukan yang bisa dibicarakan melalui diskusi antara stakeholders ini. Dan dalam kaitan itu, tiga departemen CSAS terus-menerus melakukan hal yang sama dan khususnya Departemen Ekonomi memang juga sedang, mungkin saya bisa kabarkan kepada Bapak Ibu peserta diskusi sekalian, Departemen Ekonomi CSAS yang menyelenggarakan diskusi hari ini bersama Facebook, sebetulnya juga sedang memulai sebuah penelitian ekonomi digital yang merupakan bagian dari program Prioritas Riset Nasional atau PRN yang diinisiasi oleh Kemeristek dan BRIN dan juga LPDP serta LIPI. Jadi memang ada juga inisiatif dari sisi pemerintah untuk mendorong lembaga-lembaga riset memperdalam pengetahuan dan usulan kebijakan terkait ekonomi digital ini. Dan seri webinar dan diskusi terkait dengan ekosistem ekonomi digital ini mudah-mudahan bisa menjadi platform yang bisa berlanjut tidak hanya satu kali diskusi dan kita akan teruskan dengan menghadirkan berbagai pembicara dan juga mungkin topik-topik relevan yang lain dengan tujuan agar kita bisa sama-sama mendorong terkaitannya ekosistem ekonomi digital Indonesia di masa depan. Dan COVID-19 secara ironis memberikan kesempatan itu. Terakhir, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Facebook khususnya Pak Ruben Hatari yang juga akan bicara hari ini sebagai Kepala Kebijakan Publik di Facebook. Juga Bapak Bimalaga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia yang ikut hadir, saya rasa untuk ikut berbicara pada hari ini. Dan juga dari pihak pemerintah, Ibu Nina Mora, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi di Kementerian Departemen Perdagangan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Departemen Ekonomi yang mengadakan acara ini dan mudah-mudahan memberi kontribusi pada diskusi kita mengenai ekosistem digital ekonomi di Indonesia. Saya kembalikan pada moderator, Bung Fajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Filipe Formonte atas sambutannya. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu diskusi yang mengangkat tema sektor e-commerce di Indonesia menemukan keseimbangan antara inovasi dan regulasi. Saya akan memperkenalkan satu persatu panelis yang hadir dalam webinar kali ini. Yang pertama, mewakili unsur regulator atau pemerintah hadir bersama kita, yaitu Bapak Muhammad Rudi Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketengkerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Rudi. Lalu yang kedua, masih mewakili unsur pemerintah, saya perkenalkan Bapak Joni Marta, Sekretaris Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI. Sebelumnya kami mengundang Ibu Nina Mora, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan RI. Namun sayang sekali beliau berhalangan hadir, sehingga dengan terpaksa panelis dalam webinar ini hanya diisi oleh Bapak-Bapak. Dan perlu menjadi catatan bahwa pada dasarnya CSIS selalu mengedepankan nilai-nilai yang tertuang dalam Sustainable Development Goals, khususnya terkait dengan kestaraan gender dan inklusi sosial. Saya akan menyapa dulu Bapak Joni Marta. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi, Pak. Oke. Izin, Pak. Saya sesdijen PDN, Pak. Oke. Sesdijen PDN. Alhamdulillah ini lagi disengkian. Amin. Oke. Sesdijen PDN. Terima kasih, Pak Joni, atas klarifikasinya. Oke. Kemudian yang ketiga, bertintak sebagai mediator atau penengah yang berasal dari unsur akademisi atau peneliti dalam diskusi kita kali ini, yaitu Bapak Yose Rizal Damuri, Ketua Departemen Ekonomi CSIS Indonesia. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Fajar. Ya, beliau sudah cukup banyak terlibat dalam studi yang terkait perkembangan ekonomi digital Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, mewakili unsur pebisnis atau pelaku usaha, yaitu Bapak Bimalaga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA. Selamat pagi, Pak Bimalaga. Pagi, Mas. Last but not least, ini panelis Pak Mungkas, yang juga mewakili unsur pelaku usaha, yang juga, ya, mudah-mudahan saya masih dianggap teman oleh Pak Ruben, ya. Pak Ruben Hatari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia. Selamat pagi, Pak Ruben. Selamat pagi, Mas Fajar. Masih dianggap teman kok, nggak usah khawatir. Oke, sebelum memulai diskusi, saya hanya mengingatkan bagi para panelis dan peserta webinar untuk selalu mute atau mematikan suara audio jika belum diberikan kesempatan berbicara oleh moderator atau oleh saya. Selain itu, juga saya ingin mengingatkan bahwa peserta webinar dapat berpartisipasi secara aktif bertanya kepada para panelis di kolom chat atau Q&A di Zoom atau di kolom komentar di live streaming Facebook. Pertanyaan nantinya dapat langsung saja diarahkan kepada siapa dan mohon sampaikan komentar serta pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Saya sebagai moderator akan membantu menyampaikan pertanyaan yang masuk dan terpilih dari peserta kepada para panelis pada kesempatan kali ini. Oke, sebagai pengantar, kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sepertinya menggunakan momentum pandemi COVID-19 ini untuk mempercepat atau mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mengembangkan sektor ekonomi digital sebagai peluang di tengah ancaman resesi dan ketidakpastian global. Ya, kita tahu bahwa memang dengan adanya pandemi dan adanya physical distancing hingga kebijakan PSBB, sepertinya transaksi online menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan dan tren ini akan terus berlangsung ke depannya. Ekonomi digital merupakan kunci bagi perekonomian Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dan studi CSIS bersama Asian Development Bank atau ADB menemukan bahwa hanya satu dari tiga unit usaha yang memiliki platform digital. Dan studi CSIS ADB juga menyimpulkan bahwa e-commerce memiliki pengaruh positif pada peningkatan penjualan akibat biaya pemasaran yang lebih murah. Dengan kata lain, e-commerce memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan skala usahanya dan daya saingnya. Namun ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian. Koordinasi kebijakan dan regulasi pada sektor ekonomi digital Indonesia dinilai masih belum mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Seperti yang dijelaskan pada penelitian CSIS tahun 2018 dan ADB 2020, regulasi-regulasi yang bersifat restriktif itu biasanya memberikan dampak negatif pada prospek ekonomi digital, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Peraturan-peraturan yang ada cenderung masih tumpang tindih, sehingga terkadang membingungkan dan ditambah dengan terbatasnya platform sosialisasi pelaku usaha. Nah, padahal kita ketahui bahwa memang di sini, contohnya misalnya dalam kebijakan pemerintah yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019, serta peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 yang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, salah satu kelemahan dari peraturan ini adalah diberlakukannya peraturan tersebut secara luas, walaupun secara substansi peraturan tersebut masih terbatas. Padahal, seperti yang telah kita ketahui, bersama bahwa pelaku usaha e-commerce memiliki nature yang sangat beragam, baik dalam model bisnis, struktur bisnis, serta produk yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha e-commerce juga dihadapkan pada tantangan regulasi di mana pemerintah cenderung mendorong peraturan yang tidak sesuai, terkadang tidak sesuai dengan kaedah internasional, seperti dalam hal perpajakan, tata kelola data, persyaratan teknis untuk berusaha. Jadi bukan tidak mungkin permasalahan tadi justru membuat Indonesia menjadi kehilangan daya saing dibandingkan negara lain sehingga kehilangan potensi ekonomi digital yang cukup besar. Maka dari itu, webinar ini berusaha untuk mengupas secara tuntas apakah Indonesia dapat memaksimalkan atau minimal mengoptimalkan peluang yang ada dan bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengawal momentum ekonomi digital ini. Mari kita mulai diskusi ini dengan mendengarkan penjelasan dari perspektif pemerintah terlebih dahulu. Saya akan undang Pak Muhammad Rudi Salahuddin dari Kementerian Perekonomian Indonesia. Pak Rudi, apakah sudah bergabung? Pagi-pagi, Bapak-Ibu sekalian. Oke, kita akan menjalankan webinar ini secara talk show, tidak ada paparan. Saya hanya menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bapak-Bapak sekalian, pada para narasumber. Yang pertama penting untuk Pak Rudi, Pak. Terkait dengan visi dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pak, dalam menghadapi isu-isu kebijakan terkait ekonomi digital. Bagaimana, Pak, bisa dijelaskan sampai sejauh ini visi dan misi atau strategi tersebut? Baik, terima kasih yang saya hormati teman-teman dari CSIS. Terima kasih telah mengundang kami untuk bicara. Pertama-tama mungkin saya akan menyampaikan bahwa Kementerian Perekonomian itu tidak mempunyai misi yang spesifik untuk terkait dengan e-commerce. Jadi, kalau kita bicara visi-misi itu adalah visi-misi pemerintah. Jadi, Presiden di sini sudah menyampaikan di dalam berbagai kesempatan bahwa penting saat ini untuk mempercepat proses transformasi digital. Dan Bapak Presiden telah memberikan arahan agar segera kita menyiapkan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet. Lalu, mempersiapkan juga roadmap transformasi digital di semua sektor-sektor. Utamanya adalah di sektor-sektor strategis. Mulai dari sektor pemerintahan, lalu layanan publik, bansos, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, sampai kepada sektor penyiaran. Lalu, yang ketiga adalah mempercepat integrasi pusat data nasional. Jadi, kita harus mempunyai pusat data nasional. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan SDM untuk digital talent. Yang saat ini kita memang sangat masih kekurangan terhadap digital talent. Dan yang terakhir, Bapak Presiden meminta kita agar menyiapkan regulasi skema pembiayaan dan pendanaan untuk ekonomi digital. Memang tadi yang disampaikan di depan oleh Pak Philip, bahwa ini adalah momentum bahwa di dalam COVID ini semuanya berubah, bertransform menjadi digital. Namun, kita juga harus menyiapkan bukan hanya proses transformasinya, tapi juga infrastruktur, logistik, dan lain sebagainya yang memang kita masih sangat kekurangan di satu sisi. Nah, ini yang menjadi tantangan pemerintah. Oleh sebab itu, kita, regulasi-regulasi yang kita buat akan mengikuti nantinya terhadap perkembangan dari teknologi digital ini. Mungkin itu. Oke, Pak Rudy. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rudy tadi. Pemerintah pada dasarnya sudah menyiapkan beberapa program. Salah satunya mungkin bagaimana cara meningkatkan infrastruktur fisik, dan juga bagaimana cara meningkatkan dari sisi sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas manusia dengan digital talent tadi. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Pak, mungkin secara spesifik saya ingin fokus kepada UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang tampaknya memang ini menjadi salah satu PR terbesar pemerintah bagaimana caranya membuat mereka tetap survive, Pak. Tetap bisa selamat dari pandemi ini. Kita tahu mungkin beberapa UMKM bisa lebih kreatif atau juga bisa selamat dari pandemi ini karena mereka punya inovasi tertentu seperti itu. Tapi sayang sekali, ada mungkin lebih banyak lagi UMKM yang tidak mampu beradaptasi secara cepat dengan perubahan transformasi digital ini. Bagaimana, Pak, menurut Bapak dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menikapi hal ini, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi, pertama, untuk sektor mikro kecil, memang ini adalah salah satu sektor yang terpuruk. Dan kita berharap supaya sektor ini bisa segera, paling pertama untuk bisa pulih. Nah, oleh sebab itu, kita memberikan banyak sekali stimulus baik melalui bantuan sosial terhadap kredit yang mereka sampai saat ini lakukan, maupun juga kita berikan banpres, banpres produktif untuk menyambung kehidupan dia dan untuk membantu konsumsi mereka. Nah, selain itu, yang menjadi permasalahan sebenarnya di UMKM kita adalah kita selama ini dalam membina UMKM, kita selalu mengeneralisir. Jadi, kita tidak pernah membedakan antara mana yang makers, mana yang traders. Kalau yang traders mungkin dia hari ini dagang bakso tidak laku, dia bisa pindah ke dagang yang lain. Tetapi kalau bagi yang makers, begitu mereka gagal, ini kan mereka betul-betul harus kita tidak bisa mempunyai keahlian lain, tidak punya modal lain yang untuk menyambung kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita mendorong supaya UMKM-UMKM makers ini kita clustering untuk supaya mereka bisa lebih efisien dan juga nantinya bisa mempunyai produk-produk yang bisa unggul. Nah, terkait dengan produk-produk UMKM, memang selama ini kita melihat bahwa produk-produk UMKM kita ini belum ada yang bisa untuk menjadi global players, seperti yang dilakukan di Thailand dan lain sebagainya. Nah, ini adalah PR kita, bagaimana kita nantinya UMKM-UMKM ini bukan hanya sekedar on board. Kalau kita hanya mau mendigitalisasi, hanya sekedar on board, ya mungkin lebih akan mudah. Tapi, tidak segampang itu juga. Mereka juga harus bisa sustain, harus bisa menjadi global player, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi PR kita ke depan. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa memang masalahnya adalah mungkin kita tidak serta-merta fokus hanya pada masalah digitalisasi, tapi juga kita perlu mempersiapkan dari kapasitas UMKM-nya itu sendiri. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, Pak, kalau tidak salah memang pernah Pak Jokowi itu melunch atau mempublish sebuah roadmap, ada peta jalan e-commerce atau e-commerce roadmap, yang dikeluarkan itu kalau tidak salah sudah beberapa tahun yang lalu, dan berakhir pada tahun 2019 ini. Yang tadi Pak Rudy juga bilang bahwa mungkin akan ada roadmap baru seperti itu, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya, apakah ada strategi khusus atau ada target capaian pemerintah ke depan, Pak, khusus terkait e-commerce di Indonesia? Apakah ada pergeseran dari sisi tujuan utamanya dan untuk strategi ke depannya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihatkan yang kita buat kemarin itu adalah roadmap peta jalan e-commerce. Jadi, hanya bagian dari ekonomi digital. Nah, yang nanti kita akan siapkan adalah bagaimana kita mendorong ini menjadi strategi ekonomi digital. Ini lingkupnya lebih luas lagi dari hanya sekedar e-commerce. Nah, terkait dengan e-commerce, kita telah menyelesaikan, kita sudah mengeluarkan PP80. Kebetulan di sini juga ada teman-teman dari Kementerian Perdagangan yang nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan PP80. Lalu, kita juga ada PP71 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan lain sebagainya. Yang ini juga erat hubungannya dengan pelaksanaan... Hilang ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Silahkan, Pak. Sorry. Dengan pelaksanaan dari e-commerce kita selama ini. Jadi, kita memang membuat regulasi yang kira-kira nantinya ikut mensupport kegiatan dari para pelaku e-commerce. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rudy. Mungkin kita akan beranjak dulu kepada Pak Joni Marta. Pak, mungkin dari perspektif Kementerian Perdagangan, saya ingin menanyakan sebenarnya apa sih, Pak, prioritas Kementerian Perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, khususnya sektor e-commerce ini, Pak? Dan bagaimana menyeimbangkan regulasi e-commerce ini, tapi juga mendorong pertumbuhan dari ekosistem e-commerce di Indonesia, khususnya untuk semua pelaku, baik itu pembelinya, pelaku usahanya, dan juga pemerintah. Apakah ada strategi khusus dari Kementerian Perdagangan, Pak? Apalagi, kalau tidak salah, ada permen yang juga keluar dari Kementerian Bapak. Silahkan, Pak Joni, tanggapannya. Masih di-mute, Pak. Oke, sorry. Terima kasih, Pak Joni. Mohon izin, saya punya sebetulnya guru atau penultan di sini, Pak Yose, yang ini banyak bantu kami. Pak Ruben, ma, terima kasih sudah mengungkapkan secara garis besar, Pak Rudy, komen seperti apa. Saya hanya bicara di sisi, kalau tadi kan across the board, Pak Rudy bilang semua, saya akan bicara di sisi perdagangannya saja. Mohon izin tadi depan itu boleh ditampilkan tabel, ini yang jadi latar belakang dan pertimbangan sebetulnya perdagangan arah kebijakannya kemana lagi. Saat ini memang masih satu regulasi yang keluar, dan itu pun, itu masih akan kita tetap perbaiki sesuai dengan kondisi ini di pasar. Terutama dengan teman-teman dari Tata Bima, mungkin dari Tata Pak Ruben. Apalagi dengan Pak Yose, pasti kami akan ajak bicara ketika kita akan coba mempertajam. Sebetulnya yang jadi latar belakang, proses pengurusan kebijakan kami adalah, menurut para pengamat, katanya Indonesia itu petnya mirip kayak China ketika bicara ekamusnya. Dilihat dari statistik, kurang lebih sama. Populasi pengguna telepon genggamnya kurang lebih di atas 100%. Saya menurut sama, mirip-mirip. Kecuali satu, pengguna sosmed aktif via telepon genggam di Indonesia itu hampir dua kali lipat di China. Artinya, ini mungkin buat teman-teman pengusaha melihatnya, oh berarti di Indonesia mungkin nanti lebih banyak pakai sosmed daripada platform ke depan. Ini judulnya kalau sudah pakai sosmed, artinya orang Indonesia bisa dibilang lebih kreatif nanti. Dipaksa untuk lebih kreatif. Dan konsumen Indonesia rupanya itu sangat-sangat senang menggunakan jempolnya daripada telunjuknya main mouse. Berangkat dari situ, prioritas kami adalah lebih mencoba menyiapkan, kalau dibilang equal enggak, fair playing field. Antara UKM yang lebih menggunakan sosmed, ketimbang, di sisi lain platform, pengusaha atau pengguna e-commerce via platform. Yang kita sendiri paham, pengguna e-commerce via sekarang ada 200 usaha. Ini yang coba kita seimbangkan. Lalu, kemana prioritas kebijakan yang ada saat ini? Tadi Pak Rudi sudah bilang, salah satu ekosistem yang paling mendesak untuk membuat kebijakan yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan adalah dengan adanya data yang bisa dibilang berit atau primer, data primer. Sehingga salah satu target tadi adalah pusat datanya yang akan dikembangkan oleh teman-teman. Kami juga sebetulnya berangkat dari pemahaman tersebut ketika menyusun pelendak. Yang tadi Pak Rudi bilang, sebetulnya sudah fokus, tapi kok sepertinya skopnya luas? Iya, kalau bicara skop seolah-olah luas, Pak. Tapi kami akan fokus dulu untuk melakukan pendataan di pengguna internet platform yang selama ini menjadi salah satu aktor utama penggerak ekonomi komers atau digital ekonomi di Indonesia yang sekarang ini nilainya sampai 23,5 miliar USD. Sekarang rempatnya dari yang ada di Polo. Sementara ini seperti itu, tapi tren bertumbuhannya rata-rata sebelum COVID terutama itu lipat luas selalu, di atas 100%. Itu peran platform kita akui penting. Tapi tren konsumennya dan tren perdagangan di level C2C atau B2C itu lebih banyak pakai sosmed. Artinya dagang lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, itu trennya meningkat. Ini yang kita akan coba bantu karena untuk masuk ke platform itu tidak mudah. Teman-teman idea menceritakan prosesnya itu tidak seperti langsung daftar lalu boleh tayang. Tidak, itu beberapa proses yang perlu dikuasai atau dipahami oleh calon peserta platform yang akan menggunakan e-commerce sebagai salah satu lawan untuk berkaitan. Jadi pendataan utamanya adalah pengusaha platform, baik badan usaha maupun perorangan. Saat yang sama kami juga sudah punya data KM yang sudah bisa gabung ke platform atau sudah menggunakan sosmed secara lumayan intens untuk melakukan perbagianannya. Saat ini data kami sekitar 1 jutaan KM yang bisa kita lihat sebagai dasar untuk melakukan kebijakan tersebut. Jadi kalau lihat dipermendak 50 nanti penerapannya, walaupun tujuannya adalah untuk mengumpulkan data berbasis platform, tapi sasaran itu sebetulnya adalah sasaran antara untuk mendorong UMKM masuk ke platform. Dan momentumnya kebetulan tadi Pak Filip ini sudah sampaikan, COVID ini sepertinya menjadi salah satu berkah buat usaha di level ekonomi, karena malah jadi semakin cepat proses peralihan dari offline ke online-nya, apalagi yang UMKM selama COVID-19. Terlebih itu arah kebijakan dan bagaimana menjaga kreativitas. Pilihannya kalau sudah di UMKM dua mas, apakah kita akan happily liberated atau light touch. kami lebih mengarah ke light touch, tidak akan memaksakan mereka semua untuk melakukan registrasi diri, sampai mereka minimal berbadan hukum. Baru kita bisa deteksi dan minta mereka untuk mengatarkan usaha mereka. Selama belum terdaftar, rasanya buat kami belum cukup punya infrastruktur maupun SDM untuk melakukan atau meminta mereka untuk melakukan pendaftaran. Kurang lebih ke sana, sehingga kreativitas-kreativitas mereka yang akan meningkatkan omset, sehingga kelasnya naik. Begitu kelasnya naik, mulai mengakses ke lembaga-lembaga keuangan yang ada, kreditkah, jaman, ataupun itu. Itu kan dengan sendirinya persyaratan-persyaratan administratif yang terkait dengan badan hukum akan terpak atau harus dipenuhi, disitulah kami mulai masuk mendata lebih. Intinya, pembisnis saat ini adalah pendataan sekaligus merangsang KM untuk lebih kreatif dan mulai menggunakan platform elektronik untuk melakukan perdagangannya, tidak hanya di sosmed. Kenapa? Platform elektronik lebih secure, mas. Bicara security lebih secure, bicara trustworthiness lebih trustworthiness, sementara sosmed ini agak-agak khawatir. Sulit kami juga untuk mengontok, peningkat sosmed. Sementara itu, terima kasih. Oke, Pak Joni, tadi disampaikan pada Pak Joni bahwa memang terkait dengan regulasi yang memang sudah ada di Kementerian Perdagangan, itu pada dasarnya Kementerian Perdagangan sudah tahu bahwa memang ada beberapa klasifikasi, ada beberapa layer, dan seperti itu. Nah, terkait dengan formulasi kebijakan, biasanya kan kalau misalnya kita pemerintah meluncurkan sebuah peraturan, itu kan pasti akan ada semacam masukan-masukan dari banyak stakeholders. Nah, terkait dengan hal ini, apakah memang Kementerian Perdagangan juga sudah mengikut sertakan dalam diskusi ataupun semacam dengar pendapat terkait dengan apa tadi? Kita tahu bahwa platform, klasifikasi platform e-commerce itu sangat banyak sekali. Adanya tadi Bapak Joni juga sebutkan C2C, B2C, B2B, lalu juga ada produk-produk yang diperdagangkan, dan juga model bisnisnya. Nah, ketika permen itu keluar, Pak, boleh disampaikan seperti apa, Pak, mekanismenya? Apakah memang Kementerian Perdagangan sudah mengakomodir semua kepentingan terkait dengan e-commerce itu, Pak? Silahkan, Pak. Baik. Terima kasih, Mas. Ini juga saya agak-agak ngeri untuk ngaku. Pertama, penyusunan PP80 dan belakangan Permendak 50. Itu kami selalu mengikuti ketentuan Undang-Undang mengenai penyusunan Saturan Mas. Jadi kami libatkan stakeholder. Yang sering kami ajak diskusi adalah teman-teman IDEA, baik secara asosiasi maupun beberapa platform utama nasional. Udah saya akui lah, beberapa itu salah satunya yang punya jadi unicorn di nasional. Itu satu hal. Dua akademisi, Mas. Teman-teman yang dulu ikut bantu nyusun RUIT, ada beberapa yang kita ajak bicara lagi. Terus saya diam-diam ngebongkar tulisan teman-teman si SAS yang terkait itu untuk melihat masih relevan nggak. Makanya saya tadi agak-agak malu. Saya bilang, Pak Yose ini panutan saya karena beliau ternyata lumayan aktif cerita. Tidak hanya e-commerce, bahkan makronya juga dia ceritakan. Gampak makronya, kondisi dunia seperti apa, Indonesia mesti bagaimana. Karena praktis kami tidak ingin melakukan penyusunan ini ketentangan dengan ketentuan undang-undang yang sudah ada. Terakhir, semua KL di bawah komando tempatnya Pak Rudi, kita ajak bicara. Pak Ruben manggut-manggut, Pak Ruben sering diundang Pak Rudi berarti. Intinya seperti itu, Mas. Jadi prosesnya memang sudah melibatkan semua stakeholder. Untuk permendak sendiri, yang 50 tadi, itu kan akan efektif bulan depan, Mas. Terlakunya di November. Bulan depan, Oktober ya? Salam. Di bulan November, Mas. Terlakuk efektif. Dan kami sudah ngajak tempat Pak Bima untuk mulai lagi bicara gimana nih, biar pas sesuai dengan yang tadi Pak Yirawan bilang. Sebetulnya sudah fokus sih, tapi kok pemahamannya general? Ya, skupnya kok sepertinya luas, padahal ada fokus yang akan kita kejar, which is data yang terkait dengan platform. Ini yang kita akan bicarakan dengan idea eksekusinya seperti apa. Dan Pak Bima izin, kami sudah beberapa kali bicara dengan Pak Raffi, Raffi, dan sebentar lagi kami akan kirimkan undangan. Moga-moga Pak Bima bisa ikut hadir sekalian. Saya rasa itu, Mas, kalau bicara proses dan siapa saja yang terlibat, dan kami nggak mungkin kerja sendiri kalau stakeholder nggak diajak. Satu lagi yang penting, peran teman-teman kominfo dan juga beberapa badan di bawahnya yang kita ajak juga bicara. Terima kasih. Oke, satu lagi nih Pak Joni, sebelum saya akan beranjak kepada Pak Yose. Tadi disebutkan bahwa memang peraturan ini seharusnya memang berusaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kalau bisa ini bukan sebuah dualitas antara regulasi dan inovasi. Harusnya mereka ini seperti kayak zaman pandemi sekarang nih, antara ekonomi atau kesehatan. Kalau bisa memang dua-duanya bagus gitu Pak ya, saling mendukung seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya di sini adalah terkait dengan strateginya Pak. Tadi kan Pak Joni sudah sampaikan bahwa akan banyak mengikut sertakan beberapa stakeholders gitu ya, khususnya juga dari idea dan lain sebagainya. Sebenarnya strategi operasionalisasi permen nantinya yang akan diluncurkan November itu untuk memfasilitasi beberapa stakeholders di sini, antara lain mungkin konsumennya, pembelinya, pelaku usahanya, dan juga pemerintahnya. Bagaimana ada strategi, ada strategi engagement seperti apa Pak yang kira-kira dipersiapkan oleh Kementerian Pedagangan untuk hal ini? Sebelum saya beranjak ke Pak Yose. Oke setelah ini, silakan Pak. Saya alhamdulillah ya, punya Presiden, saat ini yang sangat-sangat konsen sama infrastruktur. Jadi kita bangun jalan, bangun infrastruktur listrik, bangun pelabuhan. Itu semua adalah hal-hal yang dijadikan syarat untuk supaya e-commerce ini bisa proliferasi infrastruktur fisik. Sampingan itu IT yang katanya per Desember ini Pak Menko, Tom Info bilang seluruh Indonesia sudah tidak akan ada lagi yang tidak bisa diakses secara IT. Kita tidak ada lagi benchmark. Tambah lagi kalau bicara internet, Nusantara ini, jaringan Nusantara itu fiber optiknya sudah tersambung. Ini hal-hal yang menjadi pelan dasar. Dasar awal untuk bisa kita proliferasi di kamas. Itu sudah. Berikutnya yang menjadi timbangan dan relevan sama pertanyaan Masih Tuan adalah siapa sih sebetulnya yang akan kita atur negara investasi atau yang lindungi. Yang kita lindungi sebetulnya adalah konsumen. Buat kami di perdagangan, e-commerce itu bicara ini. Ini hanyalah tools, Mas. Trade-nya is as usual. Dan biasanya kalau sudah bicara e-commerce, itu lebih banyak goods daripada servisnya. Kalau bicara servis dan lain-lain, nanti ada istilah digital trade yang ini perlu satu hari lagi kita diskusi. Beda lagi itu cerita. Tapi yang saya fokus sekarang adalah untuk e-commerce, bagaimanapun ujungnya biasanya barang. Kalau sudah bicara fisik, maka ketentuan-ketentuan yang sudah ada di offline trade itu berlaku. Termasuk pajak. Jadi sebetulnya kami tidak ingin happy deliberated di sini. Namun di satu sisi kami dituntut untuk bisa mengetahui berapa sih sebetulnya realita usaha yang sudah menggunakan platform secara resmi. Jadi perwendak yang kami susun itu sebetulnya lebih consumer protection. kebijakan yang dipilih saat ini masih ke sisi supply, sebetulnya bisa saja dengan langsung kita loncat, sudah kalau begitu bikin aturan saja, semua website kita kampanye saja. Wahai konsumen Indonesia, kalau Anda mau belanja via elektronik, belanjalah di sebuah website yang sudah ada sertifikasi atau apapun, atau otomat, simpan di situ, untuk dapat itu diaudit oleh independent auditor si platform penyedianya. Bisa saja cukup begitu. Tapi di sisi supply-nya kita nggak tahu. Karena ada kepentingan pemerintah juga di sisi pelaku usahanya untuk tadi tujuannya menyeimbangkan level of playing ground antara si besar dan si UMKM yang masih kurang bisa punya akses atau yang belum know-how untuk masuk ke platform. Kurang lebih itu arah kebijakannya akan justru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni Marta dan juga sebelumnya Pak Rudi Salaudin. Saya mohon agar kedua narasumber masih tetap di sini. Nanti kita akan juga mengundang pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan juga masukkan ke kolom chat Q&A di Zoom dan juga bisa juga melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar dari Facebook. Saya akan ke Pak Yose ini, bos saya sendiri pada kesempatan kali ini. Terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia, saya ingin tahu dari perspektif Pak Yose sebagai salah satu peneliti yang cukup aktif sekali meneliti terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini. Temuan-temuan dari studi yang Pak Yose lakukan terkait dengan lanskap dan potensi ekonomi digital di Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga misalkan Pak, sebenarnya apa sih Pak tantangannya yang bisa disampaikan dan juga kira-kira potensi apa yang kira-kira bisa terjadi di Indonesia ini? Silakan Pak Yose tanggapannya. Terima kasih, Pak Jar. Terima kasih juga untuk Pak Rudy serta juga Pak Joni yang tadi sudah memberikan gambaran cukup komprehensif ya mengenai arah, strategi serta juga mungkin cara-cara dan regulasi yang akan dikembangkan untuk pengembangan e-commerce di Indonesia ini. Seperti kita ketahui, memang e-commerce di Indonesia ini sudah berkembang cukup pesat, terutama dalam 4-5 tahun belakangan yang misalkan kita bisa lihat bahwa dalam 3-4 tahun belakangan ini memang pertumbuhan e-commerce itu hampir selalu double. Dari tahun 2019 saja itu hampir sekitar 85% menurut data yang dikumpulkan oleh Bank Indonesia. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan retail pada tahun yang sama itu hanya sekitar 6%. Jadi artinya proporsi e-commerce sangat besar sekali di Indonesia. Sekarang ini saya perkirakan bahwa e-commerce di Indonesia itu sudah hampir mencapai sekitar 6 atau 7% 7% daripada pengeluaran masyarakat Indonesia semuanya yang dilakukan melalui e-commerce. Artinya ini terus berkembang juga pesat. Dan tentunya yang mendapatkan keuntungan yang paling banyak itu bukanlah platformnya. Kalau kita bicara tentang e-commerce atau digital ekonomi pemenang terbesarnya itu adalah konsumen dan juga para merchan atau pengguna- pengguna-penggunanya ini. yang menggunakan e-commerce ataupun juga internet platform untuk kepentingan transaksi bisnis mereka ataupun juga aktivitas ekonomi yang lainnya. Sayangnya memang kalau kita lihat masih banyak tantangan. Tadi Pak Joni serta Pak Rudy juga sudah menyebutkan infrastruktur menjadi permasalahan. kalau menurut data dari Sustenas BPS tahun kemarin itu hanya sekitar 50% dari populasi Indonesia yang mengakses internet. Dan apalagi kalau kita lihat lagi bagaimana datanya untuk e-commerce hanya sekitar 12-13% dari penduduk Indonesia melakukan transaksi jual-beli melalui internet. jadi artinya masih kecil. Betul memang ruangnya besar tetapi tantangannya tetap masih besar juga. Selain dari infrastruktur permasalahan yang lain juga adalah ternyata untuk melakukan perdagangan melalui internet itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Karena tadi Pak Rudy membedakan antara maker dengan trader misalnya. Nah bagusnya memang maker ini produser ini bisa masuk juga ke digital ekonomi atau ke e-commerce ini. Tetapi e-commerce ini seperti tadi saya katakan tidak mudah dan membutuhkan waktu. Berbagai survei kami di CSIS melakukan beberapa kali survei juga menemukan seperti itu. Salah satu yang teratas selain dari infrastruktur yang kita temui menjadi permasalahan bagi UMKM itu adalah bagaimana mereka harus meluangkan waktu serta juga mempunyai tenaga kerja yang lebih banyak lagi khusus untuk menangani permasalahan digital. Artinya ada investasi di sana. Investasi yang cukup besar. Dan investasi ini tidak bisa semuanya melakukan. Apalagi kalau sudah produser UMKM misalnya produser barang UMKM mereka sudah sibuk untuk memproduksi sudah sibuk untuk berinovasi produksinya sekarang harus ditangani lagi oleh untuk masuk ke digital ekonomi atau digital platform ini tentunya akan menjadi kesulitan besar. Nah disitulah disini peran banyak pihak itu sebenarnya membantu termasuk juga trader termasuk juga agregator jadi kalau kita melihat kita mau supaya produser itu masuk barang-barang ke digital platform mungkin itu tidak terlalu realistis juga biarkan mereka fokus pada produksinya dan kita disitu kemudian ada agregatornya ada tradernya nah permasalahannya adalah regulasi di Indonesia seharusnya mendukung dan memfasilitasi para agregator ini yang takutnya dengan regulasi yang ada sekarang para agregator para middleman yang menjual barang-barang di di mana di digital platform ini ini kemungkinan sekarang akan mendapatkan beban tambahan beban tambahan yang kemudian akan mungkin menghambat perkembangan digital ekonomi tersebut nah ini juga agak berbeda misalnya ketika kita bicara dibandingkan dengan negara-negara lain regulasi di negara lain banyak yang memisahkan seperti yang tadi pajar juga sebutkan adanya B2C C2C kemudian juga ada B2B dan lain-lainnya ada juga yang misalnya hanya memisahkan antara classified dengan dengan platform e-commerce ini dipisahkan karena memang nature-nya itu sendiri berbeda karena ini kemudian kita bisa lihat bahwa pemisahan-pemisahan tersebut menjadi penting supaya manfaat dari digital ekonomi itu masih akan bisa dirasakan oleh para penggunanya ya sayangnya peraturan PP80 tahun 2019 kemarin ataupun juga ke Permendak tahun 2020 ini kelihatannya masih belum membedakan antara berbagai berbagai bisnis model atau bukan cuma bisnis model sebenarnya tetapi juga karakteristik utama seperti B2C itu itu berbeda dengan situasi sehingga kalau digabungkan semuanya takutnya malah ini akan menghambat perkembangan e-commerce di Indonesia Oke Pak Yose terima kasih atas penjelasannya tapi ada satu hal yang saya ingin gali lebih jauh tadi Pak Yose menyampaikan bahwa memang siapa yang akan menjadi pemenang dari transformasi digital ini memang pasti salah satunya atau yang paling besar mungkin pembeli atau konsumen yang akan diuntungkan seperti itu dan tadi jalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joni di awal seperti itu nah namun dalam kaitannya terkait dengan regulasi yang ada misalkan apakah memang kita emang hanya fokus saja bagaimana cara meneliti konsumen tanpa bukan tanpa tapi mungkin hanya sedikit sekali memperhatikan atau mempertimbangkan apa yang mungkin harus difasilitasi atau diberikan insentif kepada para pemain seperti ini pertanyaan saya adalah sebenarnya regulasi yang dapat mendukung inovasi sebagai syarat bagi pertumbuhan ekonomi digital ini menurut Pak Yose itu harusnya seperti apa Pak regulasinya Pak sedikit koreksi yang mendapatkan mendapatkan keuntungan bukan hanya konsumen sebenarnya tetapi juga para produsen serta juga para merchantnya studi kami yang akan kami publis minggu ini atau minggu depan itu salah satunya adalah mengenai e-commerce kita melakukan survei di beberapa kota dan kita melakukan data analisa data dan menemukan bahwa para UMKM ini yang bisa mendapatkan penjualan 18% lebih tinggi dibandingkan kalau mereka tidak hadir di dalam di platform digital mereka bisa artinya bisa mendapatkan kenaikan penjualan yang cukup signifikan dan lebih menariknya lagi adalah UMKM yang kecil itu mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan maksud saya usaha kecil lebih tinggi keuntungannya dibandingkan dengan usaha menengah misalkan jadi sekali lagi disini keuntungan ataupun manfaat itu juga dirasakan oleh produsen jadi tentunya harus keduanya diseimbangkan bagaimana memberikan perlindungan terhadap konsumen tetapi juga menjaga inovasi serta menjaga juga keinginan untuk dan mendorong keinginan untuk para pelaku usaha masuk ke digital ekonomi itu tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya tadi adalah tidak dengan mengklasifikasikan semuanya secara bersamaan tidak juga memperlakukan aturan-aturan secara 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 general gitu ya kita bisa membeda-bedakan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya dan sekali lagi tentunya aturannya ini juga seharusnya tidak hanya terfokus kepada platformnya saja tetapi juga aturannya harus mempertimbangkan antara karakteristik konsumennya serta karakteristik dari para penjualnya jadi ada tiga pihak di sini yang perlu diajak duduk kelihatannya tadi kalau tidak salah Pak Joni mengatakan bahwa stakeholder sudah dilibatkan tetapi apakah stakeholder yang dari merchantnya itu sendiri juga sudah dilibatkan para pengguna para UMKM yang juga ikut yang juga masuk ke dalam digital platform ini kalau idea menurut saya ini kan lebih banyak kepada platformnya itu sendiri tetapi apakah pengguna terutama pengguna dari sisi produsen ataupun penjual itu sudah ada asosiasinya atau belum saya tidak tahu juga kelihatannya belum ada apalagi asosiasi konsumen juga kemungkinan belum ada juga jadi kita mungkin bisa menambah memperluas stakeholder engagement tadi bukan hanya dengan melihat yang di tengah-tengahnya ini platformnya tetapi juga para penggunanya satu lagi Pak Yose sebelum saya beranjak kepada Pak Bimalaga dengan adanya PP nomor 80 tahun 2019 dan juga Permen Perdagangan nomor 50 tahun 2020 menurut Pak Yose apakah itu sudah merepresentasikan apa yang tadi Pak Yose sampaikan terkait dengan regulasi yang cukup ideal untuk mendukung inovasi dan ada catatan secara brief mungkin yang mungkin perlu ada perbaikan atau apa yang harus menjadi titik lemah atau bisa dibilang apa kelebihan dan kekurangan seperti itu Pak Yose saya pikir pertama kita harus apresiasi dulu bahwa sudah ada aturan yang main yang harus dipatuhi harus diikuti ini tidak susah tidak tidak gampang untuk membuat aturan main seperti itu tentunya tetapi mudah-mudahan aturan main ini bukan aturan main yang strict yang tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengakomodasi perkembangan karena seperti kita ketahui yang namanya teknologi digital setelah penggunaannya ini ini berkembang cepat sekali sehingga tentunya mau gak mau ini harus aturan mainnya pun juga harus bisa kita revisi harus bisa lebih fleksibel mengakomodasi berbagai perkembangan perkembangan baru salah satu yang mungkin juga kita bisa masukkan adalah tadi membedakan antara jenis-jenis jenis-jenis e-commerce itu sendiri bukan e-commerce tetapi transaksinya apakah itu B2C apakah C2C apakah B2B dan lain-lainnya Thailand misalnya membedakan antara berbagai jenis-jenis transaksi tadi atau juga membedakan dalam bentuk bisnis modelnya apakah hanya classified saja apakah hanya apakah platform secara lengkap atau website yang memang jadi platform untuk penjualan dari produser nah seperti Vietnam misalkan itu membedakan antara hal-hal seperti itu jadi kita kita juga mungkin perlu melihat ke sana yang penting adalah bagaimana ini aturan-aturan ini bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan yang ada oke terima kasih mungkin yang saya tangkap dari Pak Yose ini kalau bisa peraturan-peraturan itu bisa lebih adaptif dan fleksibel mungkin karena memang dalam sektor ini selalu berubah-ubah gitu ya mengikuti perkembangan zaman seperti itu terima kasih Pak Yose atas tanggapannya saya akan beralih kepada Pak Bimalaga di sini sebagai ketua umum idea Pak Bima saya mau tanyakan terkait dengan pandangan idea kita tahu bahwa memang ada tren nih Pak perpindahan dari offline ke online khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini nah menurut Pak Bima apakah ini sebuah anugrah gitu ya di tengah apa di tengah musibah yang telah kita alami sejak Maret 2020 atau seperti apa pandangan dari Pak Bima dari sisi idea silahkan Pak Bima ya yang perlu kita ketahui bersama adalah ini adalah sebuah momentum dimana platform online itu bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian itu yang pertama waktu pas kita pertama kali corona dan ketat-ketatnya pusat perbelanjaan masih tutup mereka juga butuh pemasukan untuk memastikan tokoh-tokohnya berjalan mungkin para audiens yang hadir di sini merasakan gak ada tokoh-tokoh baju yang salesnya pada Jabri nomor kalian yang WA kalian mengirimkan katalog saya sendiri masih merasakan tapi waktu pas saya merasakan itu saya melihat sayang sekali mereka tidak tidak memanfaatkan platform digital kalau mereka memanfaatkan platform digital mereka cukup hanya mengirimkan linknya aja kalau kesan itu masih konvensional sekali mereka mengirimkan katalog saya lihat katalog kayak kadang gambarnya kecil-kecil terus abis itu saya transfer terus mungkin ada yang berharap oh ini transfernya benar gak ke PT oh Alhamdulillah PT PT apa dan itu saya alami sendiri saya akhirnya ingin mencoba experience itu dan saya beli kepada mereka dan waktu saya membeli mereka selanjutnya waktu kita normal itu bukan normal tapi waktu tokoh-tokoh itu mulai buka kembali sekitar bulan April bulan Mei atau Juni saya melihatnya akhirnya ada official store official store tokoh-tokoh itu yang sekarang buka di platform-platform digital ini adalah momentum sebenarnya di era pandemi ini bagaimana tokoh-tokoh itu bisa beralih dan kita juga melihat banyaknya masyarakat-masyarakat itu yang juga memanfaatkan momentum yang berkembang dalam hal kategori barang contohnya banyak barang-barang yang sekarang timbul itu barang-barang yang terjadi di era pandemi contohnya tanaman sekarang orang-orang suka membeli tanaman dan inilah yang kita pemerintah ataupun masyarakat kita bisa melihat apakah nanti aturan yang kita buat ini jika kita berbicara aturan bisa mencakup konsen-konsen dari yang seperti itu karena kalau kita bicara di PP80 dan Permendak 50 ada satu sisi yang aturan mewajibkan untuk pendaftaran ini sebenarnya yang kita sudah sampaikan ke Pak Joni dan tim perdagangan bagaimana pendaftaran ini bisa dipermudah dan tidak harus di-envolve bagi para mercennya jadi inilah yang sama-sama mesti kita diskusikan kita duduk bareng lagi dan saya juga welcome untuk terlibat kembali untuk pembahasannya sehingga kita permudah dulu yang masuk tadi Pak Rudy sempat sampaikan ini bukan hanya sekedar onboarding onboarding itu gampang tapi bagaimana tahap selanjutnya mungkin after onboarding kita tahap selanjutnya licensing contohnya berarti kan pendaftaran dari UMKM supaya ke data tadi disebutkan akan ada pusat data nasional karena kita butuh nah idea itu sudah punya program dari bulan Mei sampai bulan sekarang itu bangga buatan Indonesia so far itu UMKM baru yang terdaftar dari 14 Mei sampai sekarang itu sudah 2.255.000 UMKM baru dan ini targetnya awalnya sampai dengan Desember itu 2 juta ternyata baru sampai akhir September itu kurang lebih pertahanan udah 2.500.000 jadi sebenarnya setelah tahap onboarding kita punya KPI sendiri yang harus kita bentuk roadmapnya nah apakah aturan ini bisa mengakomodir dari roadmap itu nah ini yang perlu kita diskusikan menurut saya Pak Bima ada satu hal yang ingin saya tanyakan sebagai pihak yang seringkali diikut sertakan atau terlibat dalam formulasi kebijakan atau formulasi peraturan regulasi pemerintah menurut Pak Bima sendiri kerangka regulasi e-commerce yang sudah ada ini apakah sudah tepat kalau misalnya memang belum terlalu sempurna karena memang kita tadi Pak Yose bilang kita apresiasi sudah ada niat baik untuk melakukan atau membuat sebuah aturan main di Indonesia nah kalau misalnya kurang tepat kira-kira ada hal apalagi yang dari perspektif idea yang harus dipertimbangkan atau yang harus diprioritaskan terkait dengan kerangka regulasi untuk e-commerce ini Pak Bima saya juga sangat-sangat mengapresiasi sekali kepada kepentingan perdagangan Kemenko Perekonomian yang pernah ada kita pernah membentuk roadmap dan kerja bareng bersama-sama di roadmap e-commerce jadi mungkin kalau kita bicara kerangkanya itu saya melihat ada empat kerangka yang menjadi isu bersama yang pertama lisensi untuk UMKN itu menurut saya masih pendaftaran itu menjadi sebuah PR bersama bagaimana kita bisa mengelolanya bahkan bisa menyelesaikannya bersama-sama yang kedua mengenai perpajakan itu tidak bisa dihindari lagi karena menurut kita bagaimana pola perpajakan yang self-assessment tetap menggunakan self-assessment tetapi juga bisa mendongkrak pemerintah dalam hal siapa saja yang berkompeten untuk membayarkan pajaknya dengan sesuai contohnya jika dia PKP dia sudah lebih dari 4,8 emak dia berkewajiban untuk itu nah ini kita perlu merumuskan bersama yang ketiga adalah illegal content kita kita sudah kalau kita di teman-teman anggota idea itu bilangnya sering menerima surat cinta kalau misalnya surat cinta itu barang-barang yang dari Tatip Nyaga atau dari BPOM itu adalah tentangan kita bersama karena masih banyak player-player yang user generated content yang terkadang mengupload barang yang tidak sesuai izin atau belum memang ada izinnya dan kita selama kita masih PT-nya berdomisi di Indonesia dan kita memakui peraturan undang-undang pasti kita akan tak down itu dan kita bekerjasama dengan sangat baik sekali dengan kementerian perdagangan dan juga kementerian-kementerian lainnya dan kita sangat mengapresiasi sekali untuk itu dan yang terakhir tadi adalah data saya setuju sekali bagaimana sebenarnya kita bisa menggunakan data ini secara komperansif di satu bidang jadi tidak bisa dipungkiri masih ada kementerian-kementerian yang meminta data secara langsung direct ke para anggota-anggota dan di Permendak 50 sebenarnya sudah dibahas kalau data itu akan dipul satu di BPS dan kita sangat mengapresiasi sekali jika ini bisa diterapkan dengan bagus dan sumber kompeten datanya tanpa penganggar nantinya aturan yang akan berlaku di kemudian hari contohnya kita akan mempunyai sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi jadi jangan sampai kita bisa membuat aturan ini tetapi nanti begitu undang-undang data pribadi itu keluar ada overlapping mengenai data yang diberikan apakah melanggar atau tidak jadi itu sih yang coba kita diskusikan secara paralel dengan perdagangan dan juga dengan perekonomian dan kita mengapresiasi kita selalu dilibatkan untuk oke tadi menarik sekali ada hal yang disampaikan oleh Pak Bima ya tadi terkait dengan seperti apa mungkin kerangka regulasi yang cukup ideal yang hal apa yang perlu diprioritaskan tadi ada masalah sertifika license perpajakan terkait dengan illegal contents dan data nah tadi juga sebelum ini kita juga dapat tanggapan dari Pak Rudy dan juga dari Pak Joni bahwa memang terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini masih ada beberapa hambatan hambatannya itu sifatnya fisik misalkan masalah infrastruktur koneksi yang masih belum merata seperti itu dan juga terkait dengan digital literasi atau kapasitas sumber daya manusia yang kurang nah dari perspektif idea sendiri atau pandangan idea sendiri menurut Pak Bima apakah memang hambatan-hambatan itu menjadi hal yang mungkin saja bisa menurunkan atau tidak dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi yang kita dapatkan dari ekonomi digital atau ada hambatan yang lain yang menurut Pak Bima memang perlu harus segera diatasi silahkan Pak Bima ya kalau mengenai koneksi dan infrastruktur kalau di dalam webinar ini suara saya terputus-putus berarti kita masih ada hambatan atau mungkin ada audiens di sini yang masih terputus-putus berarti kita betul kita masih di Pulau Jawa yang alhamdulillah mungkin koneksinya sudah lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita yang di pulau terluar atau tertinggal saya sendiri pernah menghadiri peluncuran dari satelit Palapa yang di Indonesia Timur sebenarnya kita sudah ada backbone kan tapi bagaimana tinggal penetrasi turun di daerah Indonesia Timur dan saya sangat mengapresiasi pemerintah juga tidak tinggal diam untuk itu tetapi memang tantangannya lebih ke literasi digitalnya Mas Fajar bukan hanya koneksinya bukan hanya dia punya gadgetnya tapi bagaimana dia menggunakannya handphone dia sudah bagus mungkin sudah bisa berbelanja tapi apakah bisa digunakan untuk berbelanja dan berjualan online apakah mereka memanfaatkan momentum itu nah ini sebenarnya yang PR terpisah literasi digital dan sumber daya manusia nah kita kita mendapatkan peluang dimana hampir semua platform itu bisa kita gunakan semua platform itu member-member EGDA anggota-anggota saya dan bagi saya platform yang bisa digunakan adalah platform yang untuk menunjang ekonomian mereka menambah nilai ekonomi mereka jadi SDM-nya lebih ke di situ sebenarnya tantangan kita kita kalau lihat ya contohnya di salah satu platform video streaming atau apapun itu banyak sekali orang-orang yang judulnya jualan online omset 250 juta jualan online dari pekerja omset sekian kita banyak sekali menemui itu sekarang bukan hal baru yang kita temui sekarang bagaimana itu sebenarnya bisa kita tularkan ke barang-barang yang mungkin bisa berkembang untuk padat karyanya contohnya dia menemukan barang padat karya di daerah yang terpencil bagus dia pintar dan akhirnya dia berjualan online dan akhirnya bisa membantu padat karya saya mau kasih contoh mas dari member idea kita waktu itu kebetulan saya juga dari Bukalapak saya pernah ke daerah Purbalingga ada namanya kampung marketer konsep kampung marketer dia nggak punya barang mas UMKM-nya itu dia ambil dari barang-barang di Purbalingga dengan nama Tukatuku Purbalingga saya bersama Menteri Desa pernah mengunjunginya langsung di kampung marketer itu dia sudah punya 150 orang 150 orangnya tugasnya ngapain lebih ke membantu membantu orang berjualan membantu padat karya sehingga tadi sudah disampaikan produsen itu tidak perlu fokus untuk berjualan online tetapi kita-kita ini yang lebih muda yang lebih literasi digital atau teman-teman di kampung marketer itu yang membantu penjualan online dalam kurun waktu 3 bulan GMP-nya di kampung marketer ini dengan barang-barang Tukatuku Purbalingga itu sudah mencapai angka 1 miliar rupiah makanya waktu itu saya bersama Menteri Desa mengunjunginya langsung barang-barangnya dan sikap marketer itu sebenarnya contoh konkret atau bentuk nyata yang bisa dilakukan melalui era si platform teknologi Oke terima kasih Pak Bima atas tanggapannya sekali lagi saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya segera saja komentar di kolom chat Q&A dan juga kolom komentar di live streaming Facebook saya langsung beranjak kepada narasumber Pak Mungkas panelis Pak Mungkas yaitu Pak Ruben Pak saya ingin menanyakan kita tahu bahwa memang Facebook adalah salah satu pemain besar ya di Indonesia terkait dengan ekonomi digital ini nah saya ingin tahu secara umum dulu bagaimana sih Facebook ini melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini dan menurut Pak Ruben sendiri apakah memang potensi dari ekonomi digital ini cukup besar dari sudut pandang Facebook karena Facebook adalah pemain di sini mungkin bisa minta tanggapannya dulu Pak Ruben terkait dengan Pak Mungkasih Pak Jar atas pertanyaannya biasanya kalau diberikan peluang untuk menjawab terakhir itu jawabannya mungkin sedikit repetitif dan kerjaan saya seharusnya tidak terlalu sulit tapi saya coba kasih gambaran sedikit saya rasa ada dua pertanyaan yang tadi saya sampaikan pertama itu mengenai tren itu arahnya kemana dan yang kedua itu perannya kita mungkin saya mau sepakat dengan pembicara-pembicara sebelumnya kalau misalnya Facebook dan aplikasi-aplikasi di bawah keluarga besar Facebook WhatsApp, Instagram dan tentu Facebook kita melihat pergerakan di Indonesia itu uptake-nya itu sangat-sangat pesat kita tidak perlu tadi meragukan size of demografinya itu berapa 175 juta pengguna online sebagian besar itu menggunakan mobilenya dan ini kalau saya melihat trennya itu dibanding negara-negara lain ya tadi Pak Joni juga membandingkannya dengan China ini potensinya sangat luar biasa nah kalau kita kembali mengajak ke platformnya kita itu seperti apa kalau platformnya kita itu kan sebenarnya didirikan untuk bagaimana kita bisa saling menghubungkan satu user ke user lain untuk kepentingan sosial ya dulu ya untuk social media interaction tapi ini adalah pertumbuhan yang atau interaksi yang bermunculan secara organik nah tapi semenjak 15 tahun yang lalu sampai tahap sekarang gitu ya yang kami lihat adalah pengguna platform kami juga menggunakan platform kami untuk terkoneksi dengan usaha dan bisnis yang mereka ya sukai atau cintai mereka menggunakan platform kami untuk memasarkan produk mereka dan melalui hubungan ini proses jual beli ini juga bermunculan secara organik dan secara natural lagi dan ini yang saya harus tegaskan nah kembali ke pandangannya kita itu responsibility-nya kita itu sejauh mana ya sebagai platform dan saya rasa sebagai banyak platform yang menyediakan yang digunakan secara masif di Indonesia saya rasa ini adalah tanggung jawab dan obligasi yang mendasar gitu ya untuk kita semua untuk memastikan aktivitas yang ada di atas platform kita masing-masing itu adalah aktivitas yang bisa juga memudahkan pelaku usaha untuk menjual barang-barang mereka memudahkan pembeli dan melihat barang yang mereka sukai dan lebih aman bagi semua orang yang terlibat dalam proses jual terbeli tersebut nah kedepannya program dan inovasi produk kami yang akan dikembangkan juga tentunya ya kami berharap ini bisa terus mendukung kegiatan jual beli yang selalu digerakkan oleh komunitas nah ini kata kuncinya komunitas ya karena yang kami lihat adalah yang semua yang menggunakan platform kami itulah adalah konsis dari komunitas-komunitas tersebut jadi bagaimana nih kita terus melindungi komunitas-komunitas tersebut nah tadi yang menarik sudah disampaikan oleh speaker-speaker sebelumnya ini COVID-19 nih ada blessing in disguise ya kan tentu kita nggak bisa pungkiri pandemi ini membawa wabah yang sangat luar biasa tapi uptake dari pergeseran dari offline ke online itu sungguh luar biasa juga dan kita lihat lah tren ini bukan hanya di platform kami tapi platform-platform yang lain dan ini yang pentingnya adalah yang mungkin saya harus catat tadi sudah disampaikan juga pola konsumsi atau menggub konsumsi masyarakat yang lebih banyak terjadi ini terjadi di atas platform online nah makanya para pelaku usaha terutama UMKM di Indonesia sekarang sudah terus didorong untuk harus beradaptasi dan bertransformasi dan ini saya rasa nih sesuai arahan dari kementerian all the way sampai Pak Presiden Jokowi juga ini bagaimana nih platform-platform bisa mendorong transformasi digital ini nah saya lihat untuk saat ini atau kami lihat untuk saat ini UMKM contohnya ini masih membutuhkan beragam channel ya kalau kita membicarakan bagaimana nih UMKM shifting to dunia online ya ini mungkin apa ya nyenggol dikit yang tadi sudah disampaikan ini kan player-nya ini beragam gitu ya nah yang saya lihat itu porsinya itu sebenarnya sudah ditentukan secara 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 natural gitu ya dalam konteks sebenarnya kita sering lihat UMKM UMKM yang menjalankan bisnisnya mau pindah ke offline ke online sering mereka itu membuka lapak atau mereka mempunyai online presence di lebih dari satu platform jadi kemungkinan mereka punya Instagram account mereka punya Facebook page dan mereka juga punya lapak misalnya di Bukalapak atau di Tokopedia dan di Shopee juga nah ini hal yang menurut kami ini sudah mulai cukup umum nah hal ini juga sebenarnya sih tujuannya sih bagaimana para 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 apa pedagang tersebut itu bisa menjangkau konsumen yang jauh lebih luas lagi nah dan dan yang terakhir mungkin ya kami melihat ekosistem ini sebenarnya harus dilihat secara keseluruhan ya tadi sudah disampaikan berulang kali dalam pembicara-pembicara tersebut banyak pemain banyak jenis pemain tapi yang saya lihat ini adalah jenis-jenis pemain ini harus selalu koeksis dan ini menurut saya yang kata kuncinya karena semuanya punya porsi masing-masing dan kita mempunyai semangat yang sama yaitu semangat untuk memastikan digital ekonomi di Indonesia itu bisa bertumbuh bukan hanya pesat tapi bisa bertumbuh sesuai dengan aspirasi kita semua oke Pak Ruben mungkin ada salah satu pertanyaan lagi yang mungkin saya akan tanyakan pada Pak Ruben ini terkait dengan ya kita tahu bahwa Facebook memiliki balik lagi kepada topik kita kali ini terkait dengan e-commerce di Indonesia Facebook sendiri memiliki marketplace ini juga ada beberapa pertanyaan masuk nih mungkin juga bisa menjelaskan sedikit ada yang menanyakan apa sih bedanya marketplace dengan bisnis agregator seperti itu dan apakah memang keduanya sama atau yang lain nanti mungkin minta penjelasan dari Pak Ruben dan juga terkait dengan regulasi yang tadi kita apa yang kita bahas sebelumnya ya tadi ada PP 80 2019 dan juga Permen Kementerian Pedagangan nomor 50 tahun 2020 nah apa sih sebenarnya sebagai salah satu pelaku usaha bagaimana pandangan dari Pak Ruben nih sebagai salah satu player yang mungkin saya nggak tahu apakah Pak Ruben diajak atau tidak ketika pembuatan atau melakukan formulasi kebijakan atau peraturan tersebut mungkin pandangannya Pak Ruben ya mungkin saya mulai dari regulasinya terlebih dahulu ya ini kalau misalnya kita mengadakan diskusi ini mungkin kayak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu pasti Facebook nggak akan berada di sini ya kita pasti akan avoid diskusi seperti ini nah tapi ini kita sekarang sudah sampai titik dimana kayaknya oke kita sadar betul kita harus mengapresiasi pemerintah Indonesia kerangka tersebut itu sudah ada dan ini saya rasa ini adalah yang langkah pertama yang langkah yang sangat baik ini saya sering diskusi dengan counterpart- counterpart saya di negara-negara yang lain dan mereka itu sangat melirik Indonesia bagaimana pemerintah Indonesia itu membuat kerangka tentu setiap kerangka itu tidak ada yang sempurna ya apalagi kalau misalnya kerangka regulasi itu adalah kerangka regulasi yang berapa yang mendorong atau berkecimpung di dunia digital tadi sudah disampaikan kita itu harus melihat regulasi regulasi ini yang regulasi yang cukup fleksibel yang regulasi itu yang harus sering di visit harus sering di test karena ya subjeknya itu adalah subjek teknologi dan teknologi itu pasti berkembang sangat-sangat pesat jadi mungkin kalau misalnya saya sedikit boleh memberikan masukan dan mungkin ini seiring dengan teman-teman idea juga yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bima dan tentu Pak Hoze juga yang pertama itu saya rasa regulasi itu harus dibentuk harus berdasarkan prinsip dan risk-based approach gak ada two way baret dan kenapa ini saya rasa penting tidak ada gunanya regulasi itu dikeluarkan tapi tidak bisa di-inforce atau tidak bisa dijalankan oleh yang pemain dari regulasi tersebut tadi saya sudah sangat apresiasi banget dengar berita baik Pak Joni mengenai UMKM itu kemungkinan besar tidak perlu mendaftar karena ini yang kita sering dengar dari teman-teman yang menjalankan UMKM dan kita sering diskusi dengan teman-teman CSIS juga dan teman-teman idea sepertinya ada kekhawatiran yang cukup masif jadi kalau misalnya ini bisa dilanjutkan syukur Alhamdulillah tapi kalau misalnya tidak ayo kita cari titik temunya itu di mana yang kedua yang saya ingin sampaikan juga ini adalah peraturan yang ada harus diaplikasikan dan kami melihat kewajiban-kewajiban yang dibebankan harus disesuaikan dengan beragam model bisnis tadi speaker-speaker sebelumnya itu sudah menjelaskan pemain-pemain di e-commerce itu sangat-sangat beragam saya ingin menjelaskan juga walaupun beragam yang penting adalah semua ini bisa saling koeksis saya kasih gambaran juga ya mungkin jernih dari teman-teman bagaimana misalnya mereka itu menemukan karena gini apa yang teman-teman biasanya lihat di atasnya Facebook atau teman-teman yang lihat di atasnya Instagram itu biasanya itu level of discovery jadi kita tidak sengaja kita melihat oh ada interest tertentu ada produk tertentu nah biasanya setelah kita ingin telusuri lebih lanjut kita ingin belanja kita ingin lakukan transaksi itu akan pindah ke platform lain nah ini penting kita harus memberikan gambar yang terseluruhan karena semua platform itu harus koeksis dan yang terakhir yang ingin saya ingin sampaikan juga yang sangat penting adalah melanjutkan dialog-dialog yang sangat terbuka saya harus mengapresiasi teman-teman dari kementerian-kementerian terkait terutama teman-teman kementerian perdagangan selalu mengundang teman-teman idea kadang-kadang kami juga diundang juga kita juga bisa Facebook bisa memberikan masukan langsung ke teman-teman lewat idea juga tapi tadi saya mungkin mau echo apa yang sudah disampaikan Mas Bimalaga ini sangat penting monggo mohon libatkan para-para merchant dan at the end of the day mereka itu yang akan karena kalau misalnya kita lihat dari platform-platform yang ada misalnya Facebook Instagram Bukalapak Tokopedia ini kan platform-platform yang besar bagaimana nih kita bisa mendapatkan suara-suaranya dan saya rasa ke depannya kalau misalnya diizinkan teman-teman ini dilibatkan dalam diskusi-diskusi ini nah saya mungkin terakhir saya sebelum kita pindah pertanyaan sebelum yang berikutnya mengenai sebenarnya itu perbedaan apa sih mengenai marketplace nah kalau marketplace ini ini adalah fitur yang sebenarnya sudah dijalankan oleh Facebook terutama di Indonesia sudah diluncurkan dan ini sebenarnya untuk menjawab permintaan dari konsumer bagaimana itu mereka bisa menjalankan fungsi perdagangan yang sifatnya organik nah ke depannya akan lebih akan ada produk-produk atau fitur-fitur lain yang yang akan beririsan yang akan terus mendukung sisi perdagangan di Indonesia dan menjalankan bagaimana transformasi digital dari offline ke online itu berjalan terlepas misalnya dari marketplace mungkin marketplace itu sudah jalan cukup lama berapa minggu yang lalu kita juga sudah meluncurkan Facebook dan Instagram shops nah tujuannya itu apa? ya tujuannya itu bagaimana kita bisa membuat ekosistem di atas platform kami dan terus mendorong pengguna-pengguna kami untuk bermigrasi ke platform digital lebih efektif oke terima kasih Pak Ruben ini karena Pak Joni Marta harus undur diri jam setengah 12 saya langsung saja masuk Q&A dan ada beberapa pertanyaan langsung kepada Pak Joni saya akan saya mohon izin pada narasumber yang lain saya dahulukan dulu Pak Joni ini ada pertanyaan Pak dari Kevin dari Friends and Partners beliau mempertanyakan terkait dengan apa rencana Kemendak terkait implementasi KP3A kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing apakah ada aturan baru yang akan diterbitkan nanti dan juga terkait dengan salah satu syarat dari KP3A adalah sertifikat registrasi dari Cominfo namun rancangan peraturan menteri PSA itu yang mengatur terkait sertifikasi registrasi itu belum diterbitkan tanggapan Kemendak sendiri tentang ketentuan registrasi dengan Cominfo itu seperti apa Pak itu yang pertama Pak dan yang kedua ini tadi yang mungkin terkait dengan apa yang Pak Joni sudah sampaikan ini dari Catherine Setiawan beliau menanyakan bahwa fokus dari Permendak 50 itu kan menuju ke perlindungan konsumen tapi apa bisa dijelaskan metode perlindungan konsumen spesifiknya seperti apa dan pertanyaan berikutnya apa fokusnya juga bisa di kedua sisi Pak penjual dan pembeli mungkin itu aja Pak sebelum Pak Joni meninggalkan virtual zoom ini mohon maaf Pak saya tampung langsung semuanya silahkan Pak Joni di unmute dulu makasih Pak terima kasih dan mau disin saya jadi di luar sebelum saya kesana saya sedikit kualifik apa ya saya share yang Pak Ruben tadi sampaikan tadi saya sampaikan saya tidak berani bilang UMKM tidak akan karena ketentuannya semua tadi saya cuman bilang mungkin fokus di awal kita yang berbedaan hukum dulu mungkin karena ini luasnya luasnya tadi saya luruskan itu dulu dan ini akan jadi bahan pembicaraan kami dengan teman-teman dia dan usaha lain termasuk dengan Kominfo eh Kominfo Kementerian Perekonomian saya luruskan lu itu sehingga nanti jangan jadi salah ke teman-teman yang UKM jadi lain lagi ini sampaikan itu satu hal kedua terkait pertanyaannya Mas Kevin menarik pertanyaannya kalau KP3A ini kan sebetulnya antar perwakilan perdagangan asing di Indonesia yang fungsinya jadi kepanjangan tangan dia tidak berjualan Pak tapi kepanjangan tangan pelaku usaha prinsipalnya di luar negeri dasarnya itu dulu kenapa kok perusahaan yang berjualan secara melalui e-commerce wajib tunjuk KP3A ini terkait dengan tadi fokus kita di perlindungan konsumen kalau mereka dagang saja lewat internet tanpa ada apa kontak poinnya di Indonesia kalau ada apa-apa dengan produk tersebut konsumen Indonesia dirugikan sekali makanya kalau mau dagang di Indonesia wajib tunjuk KP3A sorry kalau mereka menjual barang sampai ke konsumen Indonesia wajib tunjuk KP3A untuk melindungi kepentingan konsumen itu satu hal kedua pertanyaannya hilang boleh dimunculin lagi hilang tadi pertanyaan Pak Kevin tadi yang kedua bagaimana dengan pajak untuk pajak KP3A sebetulnya kami serahkan ke teman-teman di Menteri Keuangan saja tapi kalau bicara pajaknya dari mana karena pasti ada barangnya maka barangnya yang akan nanti di cek di teman-teman di Bia Cukai yang menjaga pintu karena sekarang ada batasan masalah 5 atau 50 dolar saya lupa itu sudah ada 3 dolar berapa? 3 dolar oh makasih Pak 3 dolar begitu nilainya 3 dolar lewat dari 3 dolar diskret langsung kenain pajak minimal itu sudah dapat baik selanjutnya bagaimana menyeimbangkan antara apakah bisa dua-duanya ini yang kami juga sebetulnya pengennya balance Pak tapi kalau sudah berdagang elektronik yang kalau sudah lewat berdagang barang melalui media elektronik itu berdagang dengan seluruh dunia maka fokus kami mungkin akan lebih berat ke konsumen mikirnya jangan nasional aja gitu mikirnya kita diserbu dari produk seluruh dunia pentingan kami adalah mengamankan konsumen sekaligus mengamankan pelaku usaha lokal supaya tetap bisa berkiprah dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia ini yang jadi fokus makanya di konsumen lebih heavy tapi pelaku usaha kita juga kita ajak untuk menata diri supaya kalau nanti memang ada serbuan dari luar itu kita bisa sama-sama kendalikan tadi Pak Bima sudah bicara terkait ilegal konten ilegal konten ini beberapa sudah teman-teman dari Perhimpungan Konsumen sudah melakukan tidak hanya pengawasan tapi sudah melakukan penindakan bahkan sudah bicara sama teman-teman idea untuk minimal aturan inilah yang dilakukan yang paling glass itu mengenai minol lahir mengenai minol jadi ada ketentuan-ketentuan yang sebetulnya nggak perlu diangkat sampai ke e-commerce karena offline-nya sudah jelas ini yang kadang-kadang dijadikan komoditi untuk laku usaha meminta semacam leeway atau pengecualian padahal maksudnya adalah kita memblok seluruh dunia yang masuk ke Indonesia tidak hanya Indonesia saja so apakah seimbang saya bisa tidak bisa bicara seimbang tapi bicaranya adalah seimbangan 50-50 bingung saya istilahnya apa minimal proporsional intinya begitu proporsional sesuai dengan kepentingan nasionalnya saya rasa itu jawabannya mas terima kasih oke terima kasih Pak Joni Marta atas tanggapannya dan semoga Bapak Ibu sekalian yang juga sudah menyampaikan komentarnya cukup puas dengan respon dari Pak Joni Marta mungkin saya akan bacakan lagi beberapa pertanyaan dalam 30 menit ke depan kita akan memang masuk ke Q&A kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom Q&A dan Pak Joni jika memang ingin undur diri saya ucapkan terima kasih atas nama penyelenggara yaitu CSIS dan juga Facebook Indonesia atas kesediaan Pak Joni untuk bergabung dalam webinar kali ini selamat selamat siang Pak dan terima kasih terima kasih Pak Moderator mohon izin Pak Yusuf Pak Ruben Pak Rudi Pak Bima izin Pak Mirip juga Assalamualaikum Wr. Wb oke Bapak-Bapak Ibu sekalian kita langsung lanjut ke Q&A sesion atau tanya jawab ya tadi mungkin saya mohon maaf tadi tidak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Ruben sebelumnya karena saya terburu-buru karena Pak Joni harus meninggalkan ruangan Zoom ini ya tadi menarik sekali memang regulasi itu harus dibuat atau dibuat agar bisa diimplementasikan dan user bisa mendukung inovasi ke depannya dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital itu mungkin poin penting yang harus menjadi highlight dari perspektif Pak Ruben nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih yang masuk dari kolom Q&A ini pertanyaan mungkin saya saya mungkin akan sedikit random saja karena saya bisa lihat disini dari Asia Elok Sari dari Jakarta Post ini pertanyaan spesifik untuk Pak Bimalaga nih jadi pertanyaan adalah menurut Pak Bima bagaimana idealnya platform e-commerce apakah menggunakan data pengguna dan data transaksi untuk menghindari penyalahgunaan data dan persayangan tidak sehat tanggapannya Pak Bima terkait dengan pertanyaan dari Mbak Asia dari Jakarta Post silakan ya terima kasih Mbak Asia pertanyaannya kalau menurut saya dari sebagai ketua asosiasi saya sangat menyarankan keamanan data pengguna itu menjadi prioritas utama tetapi kita juga tidak bisa membungkiri kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang untuk ingin mencoba mengambil atau memberdayakan data itu kita harapkan para platform itu bisa bekerjasama untuk meningkatkan keamanannya secara bagus dan juga terpercaya karena bagi kita keamanan data pribadi yang sebentar lagi akan mudah-mudahan masih dalam pembahasan di dalam RU data pribadi itu diatur juga salah satu bunyinya di pasal kalau saya tidak salah bunyinya asosiasi itu berhak membuat atau membuat pedoman bagi para anggotanya mengenai perlindungan data pribadi jadi itu yang mungkin tugas kami sebagai asosiasi bagaimana kami nantinya jika ada aturan mengenai data pribadi kami bisa membuat pedoman sehingga konsumen itu merasa nyaman jika berbelanja di platform para anggota kami itu saja mungkin terima kasih Pak Bima untuk menyambung apa yang tadi disampaikan Pak Joni juga mungkin saya juga akan beralih kepada Pak Rudy ini pertanyaan mungkin hampir sama Pak yang ditanyakan kepada Pak Joni Mata mungkin terkait dengan perlindungan bagi produsen atau merchant saya mau tanyakan ini ada pertanyaan dari Layli dari mahasiswi UGM Pak Rudy saya ingin bertanya apakah ada perlindungan bagi produsen atau merchant yang membuka toko di platform e-commerce karena sejauh ini perlindungan yang ada cedung fokus terhadap perlindungan konsumen sedangkan merchant pun bisa mengalami kerugian bisa ditipu dan lain-lain selain itu adakah regulasi perlindungan kerja bagi petani misalkan yang bekerjasama dengan e-commerce petanian karena kita tahu sekarang sudah banyak sekali e-commerce pertanian seperti Tanihub kalau tidak salah dan lain sebagainya kalau dari sisi Kementerian Perekonomian sendiri apakah terkait dengan perlindungan ini bagaimana perspektif dari Kementerian Perekonomian sebagai koordinator dari Kementerian KL Teknis yang mengurusi terkait hal ini ya terima kasih biasanya biasanya kan kalau misalnya merchant dengan dengan platform biasanya kan itu sudah ada perjanjian kerjasama sehingga di perjanjian kerjasama itulah yang diatur sebenarnya bagaimana perlindungan terhadap si merchant itu jadi ini ini sifatnya B2B gitu ya ini yang yang mungkin tapi kalau dari konsumennya karena itu merasa dirugikan memang ada pengaduan untuk itu dan itu bisa ditindaklanjuti oleh pidana gitu loh oleh pemerintah oleh aparat pendagak hukum nah ini yang terkait dengan tadi disampaikan yang kedua terkait dengan perlindungan atau apa asuransi apa asuransi apa tadi disampaikan pertanian pak masalah pertanian ya apa asuransi pekerja atau perlindungan perlindungan kerja nah ini juga sangat tricky gitu ya di satu sisi kita harus melihat dulu apakah pekerja ini adalah pekerja informal atau pekerja formal kalau pekerja formal dia otomatis ada aturan yang mengatur mereka untuk perlindungan misalnya masuk ke BPJS kekenagaan kerjaan kesehatan namun kalau itu pekerja informal inilah yang yang menjadi perhatian dan ini yang yang di saat COVID ini tiba-tiba kita karena pekerja kita banyak sekali yang non formal yang tidak terlindungi ini yang akhirnya perlu juga dibantu oleh pemerintah makanya pemerintah mengeluarkan bantuan sosial dan lain sebagainya untuk bisa mencapai pekerja-pekerja bukan hanya yang formal namun juga yang informal tadi jadi ini yang namun itu hanya selama pandemi COVID ini setelah dari pandemi COVID nah mereka-mereka yang pekerja non formal ini inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana memformalkan mereka karena banyak sekali yang mungkin juga yang yang apa memberatkan para pelaku usaha apabila mereka semuanya harus diformalkan gitu ya otomatis kan harus menggaji mereka ada struktur yang jelas penggajian ada struktur perlindungan yang jelas dan lain sebagainya ini yang biasanya para pelaku usaha juga enggan gitu sehingga dibiarkan saja non formal anytime mau dipecat misalnya anytime mau gak dipakai lagi yaudah gak ada perjanjian apapun seperti kita dengan para pembantu rumah tangga di rumah gitu ya kan anytime mau keluar masuk ya silahkan aja baik Pak Rudy ini satu lagi Pak ini mungkin ada pertanyaan dari ya boleh saya merespon juga silahkan silahkan Pak Yose silahkan oke saya pikir nah disini pentingnya kita pertanyaan ini sebenarnya menghighlight pentingnya kita membedakan antara berbagai karakteristik dari para pelaku yang terlibat di dalam di dalam e-commerce ini dan saya pikir aturan-aturan yang ada sekarang belum terlalu meng-cover berbagai hal tersebut contohnya disini adalah tadi antara siapa namanya pertani dengan e-commerce pertanian ini kan bukannya antara konsumen dengan produsennya ataupun konsumen dengan digital platformnya tetapi antara para produsen dengan agregatornya disitu bahkan kadang-kadang para agregator ini juga kemudian menggunakan platform dari e-commerce yang lainnya jadi disini sebenarnya memang sangat kompleks sekali dan kelihatannya harus banyak sekali kita juga melihat atau mengakui adanya hubungan-hubungan perekonomian yang berbeda-beda antara satu pelaku dengan pelaku yang lain itu yang pertama dari pertanyaan ini saya pikir pertanyaan ini menarik sekali yang lainnya mengenai perlindungan terhadap produsen ini nah ini yang saya juga agak agak apa ya agak agak tidak terlalu serak begitu dengan dengan kondisi yang sekarang karena memang kelihatannya paling tidak menurut impresi saya itu produsen ataupun merchant disini ini lebih banyak kewajibannya dan takutnya tadi kan Pak Joni mengatakan bahwa ini mungkin untuk melindungi para produsen ataupun merchant lokal dari serbuan asing tetapi takutnya yang bisa memenuhi kewajiban-kewajiban itu adalah produsen-produsen serta merchant-merchant asing sementara produsen-produsen dan merchant lokal yang memang baru memasuki digital platform ini masih belum punya kapasitas yang cukup serta juga masih tertatih-tatih untuk memasuki bisnis ini ini sudah terdiscourage duluan malah jadinya yang tadinya mau melindungi kemungkinan itu malah memberatkan dan kita banyak sekali punya contoh-contoh aturan-aturan seperti itu aturan-aturan yang maunya melindungi yang kecil tetapi akhirnya malah memberatkan yang kecil oleh karena itu sekali lagi saya pikir memang penting sekali untuk melibatkan para merchant para produsen yang terlibat di sini di dalam pembentukan peraturan-peraturan seperti ini supaya kita juga tahu apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan karena aturan ini seharusnya seperti yang Philip tadi katakan dari awal ini harusnya memfasilitasi bukan malah membatasi dan juga memberikan beban baru kepada pengembangan digital ekonomi di Indonesia oke ini menarik nih Pak Yose ini ada sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Iqbal Maulana melalui live Q&A ya itu terkait dengan apakah perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini bisa mempromosikan atau mendorong sektor-sektor produksi lokal atau bahkan justru malah semakin banyak serbuan dari produk-produk impornya mungkin harganya bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan jika diproduksi di dalam negeri mungkin ini pertanyaan atau tanggapan silahkan dari semua narasumber semua panelis untuk menjawab pertanyaan dari Iqbal Maulana bagaimana caranya mengadres kebijakan ekonomi digital di Indonesia ini agar memang menguntungkan bagi sektor-sektor produksi lokal seperti itu mungkin saya bisa ke Pak Rudy dulu lagi nanti mungkin Pak Ruben Pak Yose atau Pak Bima bisa juga menambahkan silahkan Pak Rudy jadi ya inilah yang mungkin menjadi permasalahan juga sampai sampai sekarang ya di satu sisi kita mau mendorong supaya apa para pemain-pemain kita produsen-produsen kita menjadi global player namun di sisi lain kita juga tetap diserbu oleh barang-barang import gitu ya jadi kalau kita melihat di platform e-commerce kita mungkin di atas di atas 90% itu adalah barang-barang import gitu ya nah ini yang kami juga butuh kerjasama dengan para platform agar supaya kita juga mengetahui data-data yang dijual di dalam platform ini apakah data apakah barang-barang tersebut masuk melalui import barang kiriman yang e-commerce atau import umum gitu ya karena walaupun kita diminimis misalnya 3 dolar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Pak Sekdijen 3 dolar tapi tetap itu nggak ada artinya karena yang selama ini yang sampai saat ini kita ketahui informasinya hanya 0,42% menggunakan import barang kiriman itu melalui digital selebihnya adalah importir umum nah ini yang kita selalu nggak pernah mendapatkan informasi yang sebenarnya sehingga ini yang menjadi permasalahan oleh sebab itu kami ingin merangkul para platform supaya juga memberikan informasi atau data-data sehingga kita juga bisa nantinya kebijakannya seperti apa perlindungannya seperti apa ini bisa nanti kita tindak lanjuti gitu loh oleh pemerintah terima kasih oke terima kasih Pak Rudy Pak Yose atau Pak Ruben dulu nih yang mau menanggapi Pak Ruben silahkan Pak Ruben oke terima kasih ini pertanyaan cukup unik ya kalau misalnya mengenai regulasinya mungkin saya serahkan ke ekspertnya teman-teman dari pemerintah tapi mungkin saya sedikit bicara mengenai fokusnya Facebook gitu ya kalau di Indonesia memang fokusnya kita itu adalah bagaimana kita bisa mendukung UMKM di Indonesia yang menggunakan platform kami untuk melayani konsumen di Indonesia dan syukur-syukur kalau mereka itu bisa kita dorong untuk go internasional nah ini saya rasa ini penting ya karena keuntungan terbesar dari platform yang sifatnya global seperti kami ya itu ya misalnya produser yang ada di pulau terluar itu jangkauan pasarnya itu bukan hanya di pulau tersebut bukan hanya domestik tapi berpotensi untuk go internasional juga lewat platform kami jadi memang semangat itu sudah kita tanam di seluruh kegiatan kami termasuk program-program pelatihan kami jadi kita ingin membuka mindsetnya mereka itu the world is your playing field lewat digital platform nah tapi yang saya juga ingin garis bawahi juga sebenarnya data yang menarik dari platformnya kami itu segera tidak menunjukkan adanya kenaikan dari dari produk-produk yang import nah saya gak tahu ya kalau misalnya di platform-platform yang lain itu seperti apa tapi memang sepertinya kalau misalnya user menggunakan platform kami itu memang bukan untuk mereka import barang dari luar negeri mereka itu hanya menggunakannya bagaimana mereka itu bisa berdagang di domestik atau mereka berdagang ekspor so you know kalau menurut saya sih ini yang pertanyaan yang cukup menarik tapi sayangnya saya sih gak punya data yang yang bisa lebih mendukung daripada yang kita lihat dari platformnya kita sendiri oke terima kasih Pak Ruben Pak Bima sebelumnya nanti saya akan serahkan pada Pak Yose di bagian selanjutnya silahkan Pak Bima terkait dengan serbuan ketakutan serbuan dari produk-produk dari luar negeri atau impor seperti apa tadi sebenarnya saya sudah sampaikan di awal-awal bahwa kita bekerja sama adalah 8 platform kurang lebih yang ikutan dengan program Bangga Buatan Indonesia jadi UMKM yang berjumlah 2.255.000 itu adalah UMKM lokal tetapi apakah dia produsen atau enggak itu menjadi tantangan kita bersama contoh kita mengalami keadaan yang unik let's say kita jual sepeda sepedanya lokal tirakitnya di sini tapi ada satu komponen yang import apakah itu masih bisa dikategorikan lokal atau enggak secara overall ya maksudnya sepeda itu kan banyak partnya ada gear ada rem ada apa gitu tapi satu partnya itu dia masih import karena mungkin kebutuhan dalam negerinya tidak bisa memenuhi atau kalah bersaing dalam hal harga nah itu sebenarnya kita apa nih definisi dari produk lokal dulu itu yang pertama yang kedua kalau kita berencana meningkatkan daya saing produk lokal dan produk lokal dan produk luar gerakan kecintaan literasi digital terhadap produk lokal itu harus selalu dikuatkan contohnya kita ada salah satu platform setiap rabu dengan tema rabu lokal jadi kita tuh kalau dulu di kantor ya setiap rabu kita tuh bersaing apa yang kita gunakan yang istilahnya lokal contoh sepatunya brodo gitu kan kemejanya apa gitu ya terus ininya apa tasnya gitu ya kita bersaing untuk itu dan kadang kita foto terus share dislike atau apa nah ini sebenarnya yang harus kita sama-sama buktikan kalau sebenarnya ada loh produk-produk lokal itu yang bisa kompetitif kalau nggak dari kesadaran kita dan kita masih suka menggunakan produk-produk yang metabene tidak diproduksi di sini kita nggak bisa menyalahkan produk impor juga karena produk impor juga sumber devisas juga bagi negara gitu ya tetapi bagaimana kita dalam hal ini konsumen itu bisa menimbulkan kecintaan dengan produk lokal makanya teman-teman kalau lihat bangga buatan di Indonesia itu kan logonya sekarang di mana-mana jadi kalau kompetitif ada logonya bangga buatan di Indonesia bangga buatan di Indonesia nah ini gaungnya akan akan terus digaungkan rencananya sampai dengan tahun depan jadinya ada sebuah gerakan dan momentum yang menimbulkan kecintaan negara yang sangat cinta dengan produk dalam negeri yang patut kita contoh adalah Korea Selatan menurut saya saya di sana hampir tidak pernah dia memakai browser gitu yang notabene buatan lokal negeri dia memakai browser yang notabene buatan dalam negeri dan memang bagus gitu loh nah ini sebenarnya dan orang-orang sana juga sedikit sekali memakai kendaraan karena memang dia bisa produksi kendaraan nah ini sebenarnya masyarakat Indonesia bisa tumbuhkan dan definisi lokalnya juga kita bisa elaborate lah bagaimana apa itu barang definisi lokal itu aja sih mas terima kasih Pak Bima Pak Yose saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Bima tadi era produksi saat ini adalah era produksi global value chain gitu ya sulit sekali kita membedakan antara import dengan lokal bahkan kalau tadi dikatakan bahwa sepeda bikinan lokal tetapi partnya import bahkan juga banyak barang-barang yang mereknya adalah merek import seperti kalau kita beli elektronik merek Sony gitu ya itu kan merek import tetapi sebenarnya buatan di Indonesia dengan komponen yang dari luar negeri nah saya juga nggak tahu juga Pak Rudy mungkin nanti kita bisa coba sama-sama bareng-bareng lihat apakah memang benar 90% atau tidak gitu ya kalau saya sih kelihatannya walaupun saya nggak punya data memang mungkin kita bisa sama-sama menelah lebih jauh lagi angka 90% tersebut dan satu hal lagi yang juga kita mungkin perlu perlu perkuat selain juga tadi disebutkan adalah kapasitas dan kualitas dari produk-produk lokal itu adalah kemampuan dari para produsen-produk lokal untuk berpartisipasi di dalam digital platform ini dan sekali lagi untuk berpartisipasi di digital platform bagi para produsen itu tidak gampang tidak mudah karena membutuhkan tenaga dan juga membutuhkan waktu sendiri sekali lagi mungkin ini hal-hal seperti ini yang perlu bisa difasilitasi baik itu oleh dunia usaha ataupun oleh pemerintah memberdayakan para bisnis agregator yang bisa mengurusi marketing secara online ini mungkin boleh saya tambahkan sedikit jadi terkait dengan apa yang tadi sampaikan Pak Yose saya sepakat jadi pemerintah saat ini juga yang tadi saya sampaikan berkaca kepada beberapa tahun yang lalu yang waktu online single day Alibaba kita diminta Pak Bapak Presiden minta lima produk kita untuk bisa dijual di 11-11 ternyata dari lima produk itu yang kita jual transaksi yang produk Indonesia itu hanya 0,02 persen dari total keseluruhan online single day pada saat itu nah ini yang akhirnya kita berkaca bahwa ternyata produk-produk kita itu memang kalau misalnya kita mau mendorong kapasitasnya itu tidak memenuhi gitu ya pada saat kita diminta online single day waktu itu diminta paling tidak bisa dalam satu hari di hit 3 juta item itu UMKM kita produk-produk para pemain kita nyerah semua akhirnya yang bisa masuk ke sana hanya industri-industri yang besar gitu ya kopi yang tadinya kita mau mendorong kopi-kopi lokal yang sangat premium gitu ya ternyata gak bisa akhirnya yang masuk kopi kapal api gitu loh karena memang udah menjadi industri nah ini yang mau didorong oleh pemerintah makanya pendekatan ke depan itu adalah pendekatan klaster misalnya tadi disampaikan Pak Gimalaga misalnya Brodo nah Brodo bagaimana kita sama-sama klaster Cibaduyut misalnya atau klaster Tagolangin kulit di Jawa Timur bisa mendorong produk Brodo ini ke depan nah seperti inilah supaya kita bisa lebih efisien dari mulai inputnya prosesnya sampai dengan nanti pemasaran nanti akan dibantu oleh agregator yang memang mereka punya ekspertis di dalam memasarkan dan lain sebagainya jadi si produsen ini hanya betul-betul fokus kepada produksi dari barang-barang itu sendiri mungkin itu Pak oke oke terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan sayang sekali kita berada di penghujung acara saat ini karena kita cuma sampai jam 12 tapi sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada para narasumber atau para panelis yang sudah bersedia dalam webinar seri pertama kita kali ini pada intinya adalah yang saya bisa highlight atau bisa memberikan kesimpulan bahwa memang kita berusaha untuk bagaimana potensi dari ekonomi digital ini dapat memang bisa mengatrol atau mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat lagi atau lebih tinggi lagi dan memang kita tahu bahwa perlu ada sebuah kebijakan yang jangan sampai menghambat khususnya menghambat inovasi apalagi menghambat produksi dan sejatinya memang perlu ada semacam keselarasan antara regulasi dan inovasi sehingga kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan sebagai penutup saya sebagai moderator ingin menekankan bahwa berdasarkan diskusi yang berlangsung satu setengah jam sebelumnya dapat disembuhkan bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang dinamis sepertinya perlu ada kesepahaman antara pelaku usaha serta pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk bersama-sama mendorong iklim usaha yang mengedepankan inovasi dan mengurangi ketidakpastian bisnis dan kita kita berharap bahwa webinar ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan serta meningkatkan pemahaman publik dan pentingnya peranan ekosistem serta kerangka regulasi dalam ekonomi digital untuk memaksimalkan potensi yang ada sekali lagi terima kasih kepada para panelis yang telah memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua dengan penjelasan yang cukup baik dan komprehensif tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti jalannya webinar ini melalui Zoom maupun live streaming Facebook semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi pembangunan ekonomi digital Indonesia saya Fajar Hirawan undur diri dan sampai jumpa pada seri webinar ekosistem ekonomi digital Indonesia selanjutnya dan webinar CSIS lainnya selamat siang salam sehat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Fajar terima kasih Pak Hose terima kasih Pak Rudi terima kasih